Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari menyatakan pada Kamis 1 Agustus 2024 bahwa Angkatan Bersenjata Israel berada dalam kondisi siaga tinggi, baik untuk pertahanan maupun serangan. Hagari menyebut, IDF telah dikerahkan di berbagai lini antara lain di udara, di laut, dan di darat serta siap menghadapi berbagai skenario, terutama terkait serangan dalam jangka waktu dekat. Dalam kesempatan itu, Hagari juga menanggapi spekulasi mengenai dugaan peran Israel dalam kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Menurutnya, pesawat Israel tidak melakukan serangan tambahan di seluruh Timur Tengah pada malam setelah serangan di Beirut, tempat Haniyeh dilaporkan terbunuh di Teheran. Meskipun Israel belum mengeklaim tanggung jawab atas pembunuhan tersebut, pernyataan Hagari menimbulkan spekulasi kemungkinan Israel menggunakan metode lain dalam operasi tersebut. Jangan lupa untuk mengekalkan kemungkinan tersebut untuk mengekalkan kemungkinan tersebut. Jangan lupa untuk mengekalkan kemungkinan tersebut. Jangan lupa untuk mengekalkan kemungkinan tersebut. Jangan lupa untuk mengekalkan tersebut. Jangan lupa untuk mengekalkan tersebut Terima kasih.